Di penghujung tahun, sejumlah Liga Pop Eropa tetap memutar roda kompetisi. Salam Sport One, kabar aneh-aneh kembali hadir dengan sajian berita olahraga terpopuler dari seantero dunia. Bersama saya, Prima Alferdia. Pemirsa Chelsea gagal mengambangkan poin sempurna di kandang. Aksi cengeng, salah satu back mereka menjadi sumber malapetaka. Nama Harvey Barnes mendadak populer dalam sebulan terakhir. Gogol sensasional lahir dari pemain Leicester City. Bagaimana geliat sang bintang? Kita menuju segmen Man of the Man. Di pertandingan lainnya, duel Everton melawan Manchester City urung berlangsung. Konon separuh dari squad City terpapar virus corona sehingga membuat pertandingan dibatalkan. Di saat sejumlah tim penghuni papan atas gagal meraih tiga angka, Manchester United berpeluang menyalip ke posisi runner-up Liga Inggris. Syaratnya, mereka harus bisa mengalahkan Wolverhampton dini hari ini. Tak ada Lionel Messi, Dembele pun jadi. Barcelona bersuai Eibar dini hari ini tak diperkuat pemain bintangnya yang absen karena masih liburan. Lalu siapa pelatih baru PSG? Kita simak kabar lengkapnya di segmen Extra Time. Siapa bilang olahraga ekstrim hanya milik laki-laki garang? Tengoklah Syarat Blair Coil. Atlet cantik ini punya hobi olahraga ekstrim. Seperti apa? Kita langsung menuju di Dadari Arena. Bukan gol cantik, bukan pula kemenangan yang dipersembahkan oleh tim Rubin Kazan kepada para penggemarnya sebagai kado spesial Natal. Melainkan suara sang pelatih Leonid Sluski bersama para pemain yang menyanyikan All I Want For Christmas Is You yang ternyata jadi viral. Catatan olahraga sepanjang bulan Mei hingga Agustus 2020 bisa ada seksikan seus. Kembali di kabar Arena. Seperti janji saya kemarin, hari ini Kaledoskop Arena Internasional akan menyajikan beragam kejadian olahraga sepanjang bulan April hingga Agustus tahun 2020. Beragam aksi panas para fighter dari lega seru setiap fight night telah disajikan oleh World Pride MMA di tahun 2020 ini. Lalu pertandingan manakah yang menjadi pertandingan terbaik dan fighter terfavorit menurut Anda? Ada kabar dari Spanyol. Timnas U19 terus mengeber latihan. Walau Piala Dunia U20 dikabarkan mundur. Bahkan David Maulana dan Tuan Kawang sudah membidik 5 calon lawan di ranah Matador. Ya, PSSI menyikapi keputusan FIFA untuk mengundur pelaksanaan Piala Dunia U20 ke tahun 2023 dengan mempersiapkan program bagi Timnas U16. Karena Tim Asuhan Bima Saksi inilah yang akan tampil pada Piala Dunia Remajat 3 tahun lagi. Kabar ini akan kami rangkai dengan kabar dari Beckham Putra. Nasib sial dialami tuan rumah Oklahoma City Thunder saat melakoni lega lanjutan NBA. Mereka tak kluk dari Utah Jazz dengan margin setengah bola saja. Kabar ini pun sekaligus menjadi sajian penutup kabar Arena Malam. Akhir kata saya Primal Fernia mewakili kurang bertugas kami. Terima kasih dan salam support.